Kalau ditanya waktu masih kecil, nak kalau besar mau jadi apa? Coba jawabannya apa coba? Dokter, pilot, pramugari, dokter gigi, pemulung. Masih ingat lagunya Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin pinter biar jadi dokter, setelah jadi dokter mau apa? Setelah memegang sertifikat dokter mau apa? Setelah dapat gelar STH mau apa? Setelah punya gelar engineer mau apa? Setelah ada orang-orang yang salah mendefinisikan sukses, sehingga setelah mencapai apa yang dianggapnya sukses, masih bingung mau diapakan sukses ini. Maka benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Pak John Maxwell, orang yang sukses, masih ingat, adalah orang yang menemukan tujuan hidupnya, memaksimalkan potensi hidupnya, dan menebar kebaikan sepanjang hidupnya. Apa tadi? Menemukan tujuan hidup. Yang kedua? Yang ketiga? Memaksimalkan tujuan hidup, menemukan tujuan hidup, dan menebar kebaikan. Saya diberkati oleh seorang pengkutbah yang mengatakan, Allah mau kita menjadi orang yang sukses. Dan dia memberikan segala macam resource, supaya kita menjadi sukses. Sebab sukses Anda adalah reputasi Allah. Sukses Anda mengganggu reputasi Allah. Dan demi menggaransi sukses, Allah memberikan hukum. Law. Amsal pasal tiga, nanti kita akan bahas. Nah, masalahnya adalah kita semua bingung bagaimana mengejar sukses tanpa memperhatikan apa yang Tuhan kasih tahu. Begini, Tuhan menciptakan ikan dengan hukum. Supaya ikan menjadi maksimal, dia harus tinggal di air. Maka kalau ikan keluar dari air, pasti dia mati. Hukum itu menggaransi supaya engkau mencapai titik maksimal seperti yang sudah seharusnya direncanakan oleh Allah sebelum kita lahir. Kalau kita melanggar hukum, jangan heran kalau engkau tidak mencapai titik maksimal itu. Burung di udara, burung diciptakan untuk terbang di udara. Kalau dia kesukaannya nyelam, pasti dia akan mati, ya kan? Karena dia diciptakan bukan untuk menyelam. Jadi cara terbaik untuk kita menjadi maksimal adalah ikutilah hukum yang Tuhan sudah beritahu. Karena hukum itu menggaransi engkau mencapai titik maksimal. Mari kita baca Amsal Pasal 3. Ini menjadi pewahyuan buat saya dalam beberapa hari ini, saudara-saudara. Amsal Pasal 3 menolong kita menggaransi. Dan ini berlaku buat kita semua. Saudara, teman-teman hamba Tuhan, pengusaha dan sebagainya. Tolong perhatikan. Ini sebetulnya yang Tuhan kasih tahu adalah cara atau bagaimana kita meraih sukses dalam kacamata Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Loh, ini hukum. Ini manualnya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu padalah hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan selanjutnya. Sebetulnya yang Tuhan kasih tahu di sini apa? Setiap perdoman, setiap hukum disertai dengan ganjaran. Kalau engkau ingin menerima ganjaran ini, maka lakukanlah ini. Ganjaran itu mengikuti prinsip yang kau lakukan. Nah saya mau hubungkan dengan tadi. Try not to become a man of success, but become a man of value. Kalau kita sudah memegang nilai, kalungkanlah kasih setia pada lehermu, itu nilai. Kesetiaan itu nilai hidup, itu prinsip. Maka otomatis penghargaan akan datang. Ketika Anda sudah menjadi orang yang bernilai, sukses akan mengikuti nilai. Amen. Gini, saya baru membaca. Ada seorang yang pengusaha namanya Michael Zook. Yang dia pernah membeli gigi berlubang milik John Lennon dihargai 32 juta. Saya mau tanya, gigimu yang berlubang yang dicaput dokter dihargai berapa? Dibuang. Kenapa gigi berlubang milik John Lennon dihargai 32 juta dan gigimu dibuang dan tidak ada yang mau? Yang membedakan apanya? Pemiliknya. Sudah, saya baru membaca kalau David Beckham dihargai 37,5 juta. 5 juta pound sterling waktu transfer ke sebuah klub di Inggris. Itu triliunan. Berapa nilainmu dalam satu jam? Ditentukan oleh nilai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Maksudnya begini. Saya mau kasih tau ini sebetulnya yang namanya ini barang ini, ini plastik sama kulit tiruan. Dan saudara bisa menemukan di pasar. Satu meter barangkali harganya hanya 15 ribu atau 100 ribu. Tapi kalau sudah di tangan orang yang punya kreativitas, ini bisa harga 500 ribu. Jadi yang penting bagi kita sekarang, supaya kita punya nilai, saudara harus tau apa yang paling menonjol yang bisa memberikan dampak positif dalam hidup saudara. Nah ini saudara-saudara. Kalau kita dihargai satu bulan 5 juta, sedangkan David Beckham itu bisa triliunan, yang membedakan apanya. Sama kita dapat uang, apa masalahnya kita punya waktu sama-sama 24 jam, satu hari satu malam. Kita sama-sama manusia roh tubuh dan jiwa yang membuat beda apa? Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri David Beckham dengan kita berbeda. Apa yang membuat beda adalah karena David Beckham sudah mengasah karunianya, sehingga karunianya itu mendatangkan nilai. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang yang benar-benar dibanjiri rejeki, kembangkanlah bakat yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu bakatmu menjadi berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang, orang akan menghargai atau menilai apa yang kau miliki. Amin. Jadi jangan tersinggung kalau ada orang mengatakan sumber utama penyebab kemiskinan bukan duit, bukan karena kekurangan duit. Bukan karena kekurangan resource yang membuat kita miskin, ialah kekurangan kreativitas, malas. Dan orang malas sudah digambarkan oleh Alkitab. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Besok miskin. Miskin. Oke, saya kembali kepada tadi. Setiap kita sudah diberi karunia oleh Tuhan. Setiap kita dalam ruangan ini, siapapun saudara, dari manapun asal saudara, mungkin saudara merasa dari kampung, dari udik, tidak punya apa-apa. Kita sudah punya deposit yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Persoalannya adalah, bagaimana Anda memelihara deposit yang Tuhan berikan itu? Mau dibiarkan, mau dikubur seperti yang malas dan jahat itu, atau mau dikembangkan? Terserah saudara. Akhir hidupmu mau seperti apa, tergantung Anda. Jadi begini, selama ini kalau ada orang miskin kita salahkan iblis. Ini karena di sini daerahnya terkutuk, kita banyak hal-hal ada kuasa jahat di sini. Dibuat kita jadi miskin di sini. Saudara-saudara, yang membuat Anda miskin bukan karena iblis. Iya kan? Sekali lagi, kasihan iblis. Selalu dijadikan kambing hitam. Yang membuat Anda miskin dan tidak bisa mendatangkan banyak, karena Anda tidak mengembangkan apa yang bisa bernilai dalam hidup Anda. Maka mulai sekarang, pikirkanlah dengan baik apa yang harus kita lakukan supaya kita punya nilai. Begini, kalau Anda hidup hanya mau sekedar bertahan hidup. Saya kasihan dengan saudara-saudara. Karena Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk sekedar hidup, mengisi 24 jam dengan kegiatan supaya kita hidup. Kita diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup. Kita diciptakan untuk hidup berdampak dan bernilai bagi orang lain. Amin. Jadi saya mau kasihan dengan saudara. Saya betul-betul kasihan dengan saudara, kalau setiap hari hanya memikirkan bagaimana saya bisa hidup hari ini. Aduh bagaimana supaya saya bisa hidup hari ini. Eh kasihan. Sio mamai. Saudara diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup dan cari hidup. Tuhan menciptakan kita mati di kayu salib, bukan hanya untuk kita jadi hidup. Supaya kita berdampak. Amin. Haleluya. Oke, kembali kepada tadi. Persoalannya inilah bagaimana supaya kita bernilai, maka pegang-peganglah nilai yang sudah jelas, yang sudah dikatakan oleh Alkitab tadi. Ingatlah perintahku, kalungkanlah kesetiaan, andalkan Tuhan. Itu semua adalah value. Nilai-nilai surga yang harus kita terapkan. Nah kalau saudara hidup kok tidak mengikuti nilai, saudara akan menuai akibatnya. Saya baru mendengar Pak Miles Moonroh menjelaskan, mohon maaf nih, dia menjelaskan mengenai masalah pernikahan dan seks. Ternyata saya baru tahu, yang namanya pernikahan dan seks itu adalah perjanjian darah. Dan karena itu perjanjian darah, hukumnya adalah hidup dan mati. Mohon maaf. Di dalam perjanjian lama, pada waktu orang baru nikah, malam pertama itu ditunggu oleh imam dan jemaat. Apa yang dilakukan oleh imam? Menunggu ketika malam pertama dilempar kain, dan kain itu keluar sudah berdarah, ada darahnya, maka dinyatakan sah. Karena nikah adalah perjanjian darah, itu paling. Maka orang yang menikah, kok tidak menjaga kesucian, ada hukumannya, hidup dan mati. Itu value, itu nilai-nilai daripada Alkitab. Maka dengan jelas, kalau Johnny menikah dengan Robert, Hana menikah dengan Siti, itu melanggar hukum, karena tidak akan ada darah keluar. Jelas ya. Sudah darah, nilai itu adalah aturan yang sudah ditetapkan, bagian kita adalah menghidupi nilai itu, tidak usah macam-macam. Ikan, kamu tidak usah macam-macam, tinggallah dalam air. Masih kamu hidup, tidak usah loncat-loncat, mau tinggal di apartemen, di air. kita semua para pelayan Tuhan, kita semua yang ada sekarang, hidupilah nilai-nilai yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa tadi? Peganglah kebenaran firman, hidup di atas kebenaran firman. Jangan lupa, perkatakan, lakukan, maka engkau akan diberi umur panjang dan damai sejahtera. Ada yang umur panjang, tapi susah menderita, ada. Saya tidak mau itu sudah. Saya umur panjang plus, damai sejahtera. Jadi umur panjang yang bisa dinikmati. Amin. Ada yang umur panjang, tapi habis di penjara, karena kena KPK itu. Saya tidak mau begitu. Maka caranya adalah, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Maka saya benar, percaya dengan Mas Murpasa Tiga. Orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, dan melakukannya, apa saja yang diperbuatnya sukses. Jadi lakukan dulu nilainya, pegang dulu prinsipnya, hidupi dulu nilai, sukses akan datang. Try not to become a man of success, but a man of value. Amin. Nah, persoalannya adalah kita mau loncat. Kebanyakan kita mau ambil jalan pintas. Mau cepat kaya, tapi tanpa menjalankan perintah Tuhan, justru malah melanggar firman Tuhan, ujung-ujungnya kena KPK, di penjara. Ya kan? Mau cepat kaya, jual diri 80 juta satu malam. Sekarang namanya, menghiasi media sosial, media televisi. Sudah-sudah, ada cara-cara orang yang pengen sukses, tapi tidak punya nilai. akhirnya tidak dinilai, tidak dihargai orang. Karena kita tidak pegang nilai dalam hidup. Amin. Tanggung jawab kita apa sekarang? Temukanlah, apa yang Anda anggap paling bernilai, dari karunia sudara, kembangkanlah. Saya tidak ingin sudara tiap hari hanya, nuntun apa, gojek, tiap hari hanya bertahan hidup, bayar kos-kosan, nyekulahin anak. Tuhan menciptakan kita lebih dari itu. Coba temukanlah karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kalau engkau pinter menyampaikan firman Tuhan, belajar. Engkau pinter masak, belajar kembangkanlah itu. Ya kan? Sudara-sudara, jangan kalah dengan ibu haji yang baru buka soto itu. Soto yang menurut sudara sebagian tidak enak itu. Tapi tiap jam makan siang itu penuh. Ya kan? Sudara pernah mendatangi itu, tahu tek yang di dekat, teragia. Saya sudah bertahun-tahun makan di situ, sudah-sudara. Itu dulu hanya kecil saja, sudah pindah-pindah tiga kali dia. Sekarang kalau kita mau pesen tahu tek itu ngantri, satu jam. Dia hanya modal tahu tek. Tapi karena dia mengembangkan karunianya, sehingga orang memberikan nilai. Dulu dua ribu, sekarang lima belas ribu. Apapun karunia yang Anda kembangkan, dan Anda tekuni, Anda tumbuhkan, ada nilai yang Tuhan berikan. Amin. maka sebelum kita mati, maksimalkanlah karunia yang Tuhan berikan dalam hidup sudara. Sayang sekali menurut survei, kita semua waktu mati baru menggunakan 10% dari potensi yang Tuhan berikan. 10% yang 90% ikut terkubur. Jadi benarlah Pak yang dikatakan harta karun yang paling mahal, paling tinggi nilainya, itu bukan di tempat simpanan di bank sana. Harta karun yang paling banyak tersimpan itu ada di kuburan. Karena di sana ada perusahaan yang belum sempat diciptakan. Album yang belum sempat dicetak. Gereja besar yang belum sempat dibangun. Sudah terkubur karena tidak dikembangkan. Saya harap waktu kita mati seperti Rasul Paulus, kita sudah menghabiskan, mengakhiri dengan baik dan sudah siap dikucurkan atau darahnya siap dicurahkan hatinya, dia sudah memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga waktu mati tidak ada yang tersisa. Semua sudah diberikan kepada Tuhan. Semua sudah dimaksimalkan. Amin. Makanya jangan begitu-begitu saja katakan kepada teman saudara. Jangan begitu-begitu saja. Saya mau tanya nih, tolong jawab. Kalau uang bukan masalah, artinya Tuhan menyediakan uang. Apa yang Anda mau lakukan lima tahun ke depan? Kalau uang bukan masalah. Joshua mau apa? Uang tidak masalah, Tuhan kasih semua uang. Kamu mau apa lima tahun ke depan? Bingung kan? Bingung. Kalau uang tidak masalah, lima tahun ke depan mau bikin apa? Kebanyakan kita bingung. Mengapa Anda bingung? Karena Anda belum tahu arah kehidupan Anda kemana. Sukses adalah tergantung dari perencanaan. Your success depends on your planning. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan akhir. Kalau tujuan akhirnya saja Anda tidak tahu. Ibu-ibu, kalau Anda mau ke pasar dan belum menentukan tadi malam mau masak apa besok, apa yang Anda beli di pasar? Apa saja dan akhirnya tidak masak? Ini persoalan dengan kita semua. Oleh karena itu kalau mau mencapai titik akhir, mau memaksimalkan hidup saudara, mau mengakhiri 2019 dengan baik, saudara-saudara dengar baik-baik. Selalu memulai dari akhirnya. Selalu memulai dari akhirnya. Nanti kita mau mengakhiri hidup bagaimana? Anda mau mengakhiri pernikahanmu bagaimana? Anda mau mengakhiri pelayanan bagaimana? Planning jadi sekarang. Gunakan karunia saudara, maksimalkan gunakan perencanaan. Haleluya. Nah kita semua orang Pantikusta paling senang. Oh saya mengalir saja dengan kuasa roh kudus Pak. Saya mengalir saja. Artinya Anda tidak punya planning. Anda tidak punya visi, Anda tidak punya planning. Ada yang bilang, fail to plan, plan to fail. Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Maka dalam hidup ini, gunakanlah apa, jadi maksimalkanlah karunia yang Tuhan berikan, rencanakan bagaimana setahun ke depan dengan karuniamu. Ketika karunia sudah Anda kembangkan, orang akan menghargai Anda. Maka mulai sekarang rencanakan bagaimana mengembangkan karunia Anda. Supaya sampai di tempat tujuan. Amin. Luar biasa kan? Tidak usah ngejar-ngejar sukses, uang banyak datang. Ketika Anda punya nilai, uang akan ngejar Anda. Serius ini, ini benar. Orang ngejar-ngejar saudara untuk memberikan uang, karena Anda dianggap punya sesuatu yang bisa mengkontribusikan hidup mereka. Haleluya. Hari ini saya dapat SMS nih, bukti transferan. Dari Jakarta. Bukan untuk saya, untuk pelayanan. Tapi ada orang-orang yang nyari apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa lakukan, dan sebagainya. Amin. Sudah ada orang pesan, Pak nanti hari Sabtu ketemu dengan saya. Ini orang mau memberkati. Karena dia bilang, bagaimana kami bisa memberkati pelayanan Bapak. Sudah udara. Jadi tugas kita, nomor satu ialah, try to become man of value. Jadilah orang yang punya nilai. Punya prinsip, itu gampangnya. Orang yang pegang prinsip. Setelah kita pegang prinsip, yang kedua, kembangkanlah karunia. Yang ketiga, saudara-saudara, selalu memulai dari akhir. Mau akhirnya, mau kayak apa? Pikirkan dari sekarang. Tiga hal ini, kalau saudara miliki hidup kita akan luar biasa. Saya dengan ibu, selama liburan ini kita mikir, apa-apa yang akan kita pertahankan, apa-apa yang tidak kita pertahankan. Karena tidak mungkin di umur 50, saya sudah mau 54, melakukan segalanya. Hidup ini ada musimnya, pelayanan juga ada musimnya. Apa yang produktif, kita lanjutkan. Apa yang tidak produktif, harus kita tutup. Daripada menghabiskan banyak uang, tidak produktif. Kita harus berani melakukan, atau membuat keputusan itu. Saya tidak mau mati stres, mikirin banyak pelayanan, yang menuntut banyak uang, tapi tidak menghasilkan. Iya kan? Karena kalau saya stres, kemudian mati muda, saya kasihan istri saya. Jadi kita tidak mau, melakukan sesuatu yang tidak produktif. Karena Tuhan mau kita produktif. Maka sesuatu yang tidak produktif, kita harus tinggalkan. Oh, tapi Pak itu warisan dari nenek moyang. Hei, kita melayani bukan karena warisan. Kita melayani karena ini adalah musimnya Tuhan. Ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita harus maksimalkan. Apapun yang ada di depan mata Anda, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Apa yang di depan mata, berbeda dari musim ke musim. Sekarang apa yang ada di depan kita, maksimalkan itu. Amin. Haleluya. Sekarang mulai agak ada yang senyum. Tadi waktu datang agak suntuk. Saudara, kita semua digaransi oleh firman Tuhan untuk berhasil. Itulah kemauan Tuhan. Tuhan mau kita berhasil. Karena dia mengatakan, aku tahu rancanganku. Damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan. Persoalannya ialah kau mau tinggal tidak di dalam rancangan Tuhan. Yang sudah ada value, ada nilai-nilai, atau keluar. Itu resiko ditanggung penumpah. Amin. Haleluya. Kita semua bijak berhasil. Yang pulang dari piling. Apa yang kalian pelajari dari Pak Wayan? Kalian belajar peternakan babi dari Pak Wayan kemarin. Apa yang kalian pelajari? Dia punya selepan, dia punya ternak babi, dia dikenal oleh orang di kampung. Menjadi motivator untuk pengembangan ekonomi. Pak Wayan. Apa yang membuat dia punya nilai? Karena dia berpegang pada prinsip dan dia memengembangkan. Dia sebetulnya pengen jadi hamba Tuhan kesahiannya. Tapi tidak jadi hamba Tuhan. Dia menjadi motivator di kampung dengan mengembangkan ternak dan sebagainya. Saudara-saudara. Karunia apa saja yang dikembangkan, berpegang pada nilai, sasarannya jelas, pasti akan mendatangkan hasil. Haleluya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Saya ulangi lagi. Jangan pernah berhenti mengembangkan diri, saudara. Masih ada potensi-potensi yang saudara bisa kembangkan. Jangan hanya mati kutu dengan satu, saudara. Masih ada yang lain yang saudara bisa kembangkan. Iya kan? Amin. Ada yang punya karunia untuk masak di sini. Jangan kalah dengan anaknya Pak Jokowi. Sudara pernah makan di roti canainya Bu Nana. Itu cabangnya sudah banyak. Hanya jualan roti canai dengan kare. Tapi karena tidak ada saingannya dan dia terus berkembang. Sekarang cabangnya banyak sekali. Apa saja yang Anda tekuni, Anda kembangkan, Anda mau belajar, pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang bermimpi suatu saat gigi berlubangnya dihargai 5 juta? Atau kumismu, atau fotomu dihargai, di lelang dengan mahal. Masih ada waktu, saudara. Masih ada waktu untuk engkau mengembangkan karuniamu. Jadi pegang nilai, kembangkan karunia, sasaran jelas dengan planning. Itu saja. Hidup ini hanya itu saja. Nah, dari tiga ini, mana yang saudara tidak lakukan, coba? Susah pegang nilai. Tidak tahu karunianya apa. Malas mengembangkan karunia. Dan tidak jelas nanti mau kemana hidupnya. Kalau saudara, tiga, empat hal ini saudara tidak melakukan. Saya sudah bisa menebak, akhir hidupmu ada di mana. Kuisera-sera, what will be, will be. Tahu ya artinya? Tahu artinya enggak? Kuisera-sera, what will be, will be. Mau jadi apa? Terjadilah. Itu sama seperti orang yang manah, tapi ke atas. Bukan ke target. Jadi manah ke atas, waktu setengah itu membawa targetnya. Pasti. Kemudian waktu sampai target, oh hallelujah Tuhan, baik. Bukan. Kita harus punya sasaran. Harus punya mimpi. Harus punya tujuan. Mau kemana? Dengan baik-baik, vision determine your decision. Orang yang tidak punya visi susah buat keputusan. Orang yang tidak bisa buat keputusan akan dipermainkan oleh apa kata orang. Oleh karena itu mulai sekarang tentukan visimu apa. Mau bagaimana, mau mengakhiri bagaimana nanti. Supaya mulai sekarang kita ada planning, kita kembangkan, kita belajar. Jangan sampai suatu saat kita menyesal, kok akhir hidup saya ada di sini. Mengapa hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada. Sebetulnya jauh di lubuk hatinya dia tahu. Mengapa dia menderita? Karena tidak punya planning dan tidak pegang nilai. Sudah udara, waktu saya mendapatkan pewahyuan ini. Saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Ternyata masih ada karunia-karunia yang belum saya kembangkan dalam diri saya. Dan saya mau mengembangkannya sehingga waktu sampai di akhir kehidupan saya bilang, it's finished, sudah selesai semua. Semua karunia sudah saya pakai. Saya tidak ingin masih ada 80% atau 70% karunia yang belum dikembangkan. Sehingga dibilang, hey engkau hambaku yang jahat. Saya tidak ingin. Amen. Saya selesaikan amsal. Sudara, tidak usah banyak-banyak. Baca amsal pasal tiga dan lakukan. Hidup sudara akan luar biasa. Amen. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ayat yang ke-6. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan langkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan melawan hukum. Jangan melawan nilai. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya merungkan ini yang bikin tubuh sakit kadang-kadang itu karena bukan karena kolesterol. Yang bikin tubuh sakit karena bukan masalah virus. Yang bikin tubuh sakit adalah karena kita rasa bersalah karena melanggar kebenaran firman. Makanya ada orang yang bungkuk datang kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak menguleskan minyak urapan. Yesus cukup mengatakan, hai anakku dosamu sudah diampuni. Seketika itu juga dia sembuh. Pelanggaran kepada nilai itu bisa membuat kita rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu bisa mendatangkan konslet antara hakim namanya hati nurani dengan kelakuan kita. Konslet itu yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini. Waspadalah. Amin. Ayat 9. Saya suka ayat 9. Tolong praktekan ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Katakan amin. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan becana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Jangan muliakanlah dirimu dengan harta dari Allah. Saya ulangi lagi. Perintah Tuhan adalah muliakanlah Allah dengan hartamu. Jangan muliakanlah dirimu dengan harta yang datang dari Allah. Waktu kita menggunakan berkat Tuhan untuk memuliakan diri sendiri kita akan kehabisan. Tapi kalau kita balik kita menggunakan harta untuk memuliakan Tuhan. Sudara akan diberi kelimpahan-kelimpahan. Nah ini tidak hanya untuk memberi. Maksudnya begini. Kalau Anda diberkati. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang sangat ekstrim begini. Ada orang yang terlalu ngirit. Sangking ngiritnya, sangking pelitnya dengan diri sendiri. Dia enggak pernah beli baju baru. Karena dia tidak mau kalau nanti uangnya berkurang-berkurang. Akhirnya dia lebih suka pakai baju yang sobek-sobek. Mohon maaf pasar kodok, cakar bongkar. Enggak masalah. Tapi kalau Anda mampu untuk membeli. Tapi Anda tidak berani memberi. Karena terlalu pelit dengan diri sendiri. Nanti yang jadi korban dirimu sendiri. Ngerti maksudnya? Kalau Anda punya berkat. Gunakanlah berkat untuk memuliakan Allah. Ya kalau sudara bisa beli makanan bergisi. Makanlah bergisi. Dari rezeki sudara. Bukan dari rezeki orang lain. Ya kan? Ada orang yang terlalu pelit dengan dirinya sendiri. Sangking ngiritnya sehingga makan hanya sekali. Dalam sehari. Ya kan? Kemudian sakit. Waktu sakit enggak bisa melayani Tuhan. Kemudian kita menyalahkan iblis. Kasian lagi iblis. Padahal Anda yang pelit tidak bisa menggunakan harta dari Tuhan. Untuk memuliakan. Muliakanlah. Jangan peli terhadap orang. Jangan peli terhadap diri sendiri. Jangan peli terhadap pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita menggunakan tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar baik-baik. Bukan untuk mencari nama dan sebagainya. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kulkasmu akan terus penuh. Dumpetmu tidak akan pernah kekeringan. Amin. Rekening di bank tidak pernah kosong. Itu cara Tuhan memberkati kita. Amin. Sudara pernah kaget? Pulang ke rumah. Ampun makanan di kulkas ini berlimpah-limpah. Sampai belum dimakan. Datang lagi. Belum dimakan. Datang lagi. Amin. Di rumah saya ini banyak makanan. Sampai hari ini yang dari tahun baru itu masih ada. Berbahagialah anak SPPT selalu kesipratan. Kemarin saya khutbah hari minggu pulang dibawain kerupuk dua kresek. Kalau saya makan semua kan saya bisa sakit tenggorokan. Sudah ngerasain kerupuknya belum? Enak tidak? Enak. Nah itu ada sebuah jemaat di desa yang pendetanya punya kreativitas. Memunculkan karunia jemaat dikasih modal untuk berusaha. Sehingga hampir semua jemaat di rumah ada kerajinan di rumah yang mendatangkan income. Sehingga perpuluannya naik, persembahannya naik. Sekarang sudah mau buka cabang gereja. Ini bagus sekali sebetulnya buat amba-amba Tuhan. Berdayakan jemaatmu. Karena masing-masing orang punya karunia. Ada yang gripik pisang. Ada yang bikin kerupuk. Ada yang bikin pica. Semua jemaat punya usaha. Sudah udara saya ingin supaya kita terbuka. Setiap kita diberi karunia oleh Tuhan. Dan setiap jemaat yang Tuhan percayakan juga punya karunia. Berdayakan mereka, kembangkan mereka. Nanti nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita bisa diberkati luar biasa. Try not to become a man of success. But become a man of value. Pegang nilai. Jadilah orang bernilai. Tuhan memberkati sedara. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur hari ini. Berkat mutur untuk kami semua. Kiranya kebenaran ini menjadi pewahyuan bagi kami. Bapak kami bersyukur karena deposit yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Masing-masing dalam ruangan ini. Tuhan sudah memberikan deposit karunia. Tanggung jawab kami adalah mengembangkan. Memberi nilai. Dan melakukan dengan maksimal apa yang Tuhan percayakan. Tuhan kalau ada di antara kami yang masih bingung dengan karunia dalam hidup kami. Biarlah roh kudus memimpin kami untuk menemukan karunia demi karunia demi karunia. Yang kami bisa gunakan untuk memuliakan namamu. Terbujilah engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur. Memberkati hamba-hambamu. Memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.